baku dapau ulang lenyong piano nah di video kali ini oh by the way kita sengaja nih buat disini biar Wani bisa lihat pemandangannya tuh ada sapi terus ini juga tuh di belakang itu langitnya sadikilnya sunset by the way kita harus buat agak cepat nih karena semakin lama kita buat semakin gelap di video kali ini kita mau bahas apa enaknya kerja sebagai peternak atau in my case pemerah sapi di beberapa poin-poin yang mau kita sampaikan ini ada beberapa yang kita cukup yakin dirasakan oleh peternak lain tapi ada beberapa juga yang cenderung personal jadi kayaknya cuma kita yang ngerasain begitu langsung aja yang pertama sudah jelas lingkungan yang tenang jauh dari hiruk pikuk keramaian atau gemuruh keributan kota jadi disini tidak ada suara bising gitu suara kendaraan yang apa yang berlebihan gitu karena kalau kendaraan sih tetap ada tapi jarang banget gitu lewat ya kayak yang ngoni bisa lihat sekarang dan dengar sekarang gitu bener-bener suaranya tuh tenang peaceful dan kalaupun ada suara-suara itu biasanya suara-suara dari suara burung gitu jadi ya alam banget lah ini cocok buat ngoni yang mau healing nah kalau mau healing sambil dapet duit kerja di farm tentu ngoni bisa lihat kan pemandangannya dan kita bisa bilang tempatnya juga cukup sejuk ya sebenarnya bukan apa ya bukan sesuatu yang mengagetkan karena ngoni bisa lihat disini hijau tempatnya gitu jadi ya udaranya lebih bagus gitu lebih berkualitas secara pribadi sih kita rasa ya ini menenangkan apa ya torang pediri juga gitu jadi betah lah gitu betah untuk cuma jalan-jalan doang gitu duduk lihat alam gitu terbeda kan kalau di kota ya nggak bisa gitu apa pemandangannya gitu harus cari aktivitas kalau disini biar cuma duduk lihat pemandangan itu kayaknya perasaan tenang gitu jadi itu salah satu keuntungan yang kita rasakan berkaitan dengan suasananya gitu dan yang kedua ini soal kerjaannya kerjaannya menurut kita nggak terlalu berat dibandingkan eh ada yang mau masuk dibandingkan kerjaan kita yang sebelumnya ngoni bisa lihat di kitab video-video youtube yang lain kerjaan yang sebelumnya itu cukup menguras tenaga sedangkan disini karena mungkin kita nggak banyak angkat-angkat gitu-gitu bahkan hampir nggak ada jadi ya itu secara tingkat capeknya itu jauh lebih capek kerjaan kita yang sebelumnya gitu ya ngoni bisa lihat lah dari kitab video yang kerja disini itu seperti apa gitu silahkan bandingkan sendiri kalaupun ada tugas-tugas yang capek nggak banyak kok cuma satu dua doang kayak misalnya harus bersihin apa ya istilahnya mereka bilang throw jadi itu kayak tempat makannya si sapi-sapi ini terus harus disekop apa biar bersih gitu nah itu mungkin agak capek gitu sama apa yang lain ya nggak terlalu paling ngangkat ngangkat yang makanan sapi itu grainnya itu juga butuh tenaga tapi yaudah itu doang gitu itu kalau dikerjain diakumulasi waktunya paling cuma 5-10 menit gitu sedangkan kerjaan kita yang sebelumnya kan berjam-jam memakai tenaga gitu so itu jadi secara tenaga disini membutuhkan tenaga yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu capek itu keuntungannya by the way semakin gelap gue nih fokus aja ke kita pe suara ya karena kita pe muka lama-lama nggak dapat liat nggak dapat liat nggak dapat liat oh lagian gue nih so bosan juga kayaknya jadi sambil lihat pemandangan ini aja tuh ini sapi-sapinya kok malah di belakang pagi kita nggak kelihatan nah kita disini aja ya lanjut waktunya tuh cukup fleksibel biar kita jelasin jadi kayak contoh kasusnya minggu ini kita ada rencana mau ke Melbourne nah kita pe libur minggu ini itu di sabtu dan minggu oke jumatnya kan harusnya kita kerja dua shift tapi owner farmnya bilang kerjanya setengah hari aja jadi shift yang pertama aja nah shift kedua gue nggak perlu masuk nanti bisa diganti di hari-hari lainnya jadi gue bisa ke Melbourne dengan waktu yang lebih lama gitu jadi daripada gue nunggu shift kedua terus habis shift kedua baru ke Melbourne itu kan shift kedua gue mungkin selesai biasanya jam 6 sorean gitu ya sedangkan kalau gue nggak nunggu shift kedua ini gue bisa berangkat dari jam mungkin 10-11 pagi gitu itu kan waktunya lumayan tuh nah jadi mereka lah yang bilang yaudah nanti shift sorenya ini diganti di hari lain aja nah fleksibilitas waktu ini yang buat gue nah ini mungkin agak personal ya mungkin yang peternak atau orang yang kerja di ternak lain mungkin belum tentu mendapatkan privilege ini gitu tapi gue cukup senang dengan keuntungan yang gue dapetin lanjut ini juga personal juga nah akhirnya gue merasakan 2 hari libur jadi sistem kerja gue disini tuh 6 hari kerja 2 hari libur 6 hari kerja 2 hari libur makanya setiap minggu itu harinya beda liburnya karena kalau liburnya sabtu minggu sabtu minggu sabtu minggu terus itu kan berarti 5 hari kerja 2 hari libur gitu kan karena ini 6 hari kerja 2 hari libur jadi ya itu lah kalau kalian hitung setiap minggu hari liburnya akan beda gitu karena kerjanya 6 hari nah sebelumnya kita kerja waduh makin lama makin gelap yaudah lah gak apa-apa sebelumnya kita kerja 6 hari liburnya 1 hari itu pun kita kan harusnya liburnya hari minggu nih tapi kerjanya tuh sabtu malam yang dibar ya sabtu malam sampai minggu pagi jadi rasanya kayak liburnya tuh sedikit banget kayak cuma setengah hari gitu karena itu karena sabtu malamnya masuknya bukan dari pagi tapi dari malam sampai minggu pagi minggu subuh maksudnya itu minggu subuh tidur bangun-bangun eh udah siang udah sore gitu nunggu dikit tidur bangun udah senin lagi jadi gue tidak terlalu merasakan libur yang panjang nah disini gue akhirnya merasakan libur 2 hari dan ya cukup apa ya cukup seneng juga gue gitu gue bisa melakukan beberapa aktivitas yang tidak bisa gue lakukan sebelumnya misalnya olahraga olahraga yang intensif gitu atau ya main game gitu sebelumnya gue ah 6 bulan kebelakang hampir gak pernah main game sama sekali dan gue udah mulai bisa nonton Netflix gitu jadi gue sangat menghargai waktu luang ini gitu 2 hari libur so itu keuntungan yang cukup besar buat gue lanjut nah ini gue sangat beruntung dan gue yakin semua orang akan setuju gue dapet akomodasi gratis jadi rumah yang gue tinggalin ini itu free gue gak usah bayar termasuk dalamnya listrik dan air semuanya free gue tinggal disini berdua sama teman kerja gue dan yaudah kayak rumah kita sendiri kita cuma bayar makanan aja karena transportnya pun gratis nah ini keuntungan selanjutnya nih itu ada 2 mobil nih gue tunjukin nah sekalian aja deh gue ke dalam ya kalau udah mulai gelap tuh pemandangannya tuh nih ini ada 2 mobil itu ih disini terang disini aja kalau gitu oh ternyata harus dari arah sana biar cahayanya yaudah disini aja tanggung dikit lagi ini 2 mobil ini itu bebas gue atau temen gue pake gitu terserah ini agak gak penting sih tapi kita kasih tau aja yang putih itu surat-suratnya tidak lengkap jadi biasanya cuma dipake di sekitaran sini sedangkan yang biru terserah mau dipake ke Bali juga kayaknya dibolehin aja tuh asal balik mobilnya ini yang terakhir gue merasa kayaknya ini keuntungan yang gak banyak didapet orang gue dapet family family itu maksudnya ownernya ya karena ini farmnya ini family farm gitu punya keluarga nah keluarganya ini itu cukup friendly cukup ramah cukup baik bahkan kita dibolehin masuk ke rumahnya gitu dan tanpa permisi gitu masuk-masuk aja gitu kalau mau minum mau pinjem toilet dan sebagainya so itu salah satu dari sekian banyak hal yang buat gue tuh merasa wih treatnya cukup oke gitu baik lah baik-baik-baik baik banget beberapa kali kita diundang untuk barbequuan bahkan waktu itu breakfast bareng terus apa lagi ya ya kayak itu yang hubungannya sama fleksibilitas waktu gitu itu sebelumnya kita gak tau kalau waktunya bisa fleksibel ternyata mereka bilang yaudah setengah shift aja gitu nah yang kayak gitu contohnya yang buat kita jadi ya cukup betah lah untuk kerja disini kalau misalnya duitnya gede banget sih kita kayaknya gak mau pindah tapi karena kita setelah kita hitung-hitung masih lebih banyak kita pendapatan di kota daripada disini jadi kayaknya bukan kayaknya sih pasti kita akan balik ke kota lagi itulah enaknya kerja sebagai peternak keuntungan-keuntungan yang kita rasakan itu aja kita cuma mau sharing ke kalian mudah-mudahan kalian yang kerja ternak beruntung juga ya mudah-mudahan ini bisa jadi insight buat kalian-kalian yang mau ternak mau ternak mau kerja sebagai peternak mau ternak mau punya ini dong peternakan itu mudah-mudahan bisa jadi insight buat kalian dan ya itu bisa jadi bahan pertimbangan kalau kalian mau kerja gitu tapi ya balik lagi yang udah kita kasih tau tadi ada beberapa yang mungkin akan dirasakan semua farmer pekerja ada beberapa yang personalize yang cuma kita doang yang rasain gitu so ya itulah silahkan ditimbang-timbang mudah-mudahan berguna informasinya buat kalian see you on the next video PG selamat menikmati